Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan mantan Bupati Bogor, Rahmat Yassin, sebagai tersangka. Status tersangka Rahmat nyatakan setelah yang bersangkutan bebas bersyarat dari lapas suka miskin Mei lalu. KPK menemukan bukti baru terkait kasus dugaan tindak pindahan korupsi dan dugaan gratifikasi mantan Bupati Kabupaten Bogor, Rahmat Yassin. Bukti tersebut menyeret nama Bupati Kabupaten Bogor periode 2008-2014, Rahmat Yassin, sebagai tersangka. Rahmat diduga memotong pembayaran dari beberapa satuan kerja perangkat daerah sebesar 8,9 miliar rupiah yang diduga digunakan sebagai biaya kampanye di tahun 2013-2014. Selain itu, Rahmat juga diduga menerima dua gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare dan satu unit mobil senilai 800 juta rupiah sebagai realisasi memuluskan perizinan pembangunan pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Jadi dalam proses penyidikan ini, KPK menerimakan RI Bupati Bogor periode 2008-2014 sebagai tersangka. Tersangka RI diduga meminta menerima atau memotong pembayaran dari beberapa SKPD sebesar total 8,931,326,223. Sedangkan kasus yang kedua, tersangka RI juga diduga menerima gratifikasi, yaitu tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan satu unit mobil Toyota Villefire senilai sekitar 825 juta rupiah pada saat itu. Rahmat diketahui baru saja dinyatakan bebas bersyarat pada Mei lalu dari Lapa Suka Miskin, usai terjerat kasus pemberian izin alih fungsi lahan hutan di perumahan elit PT Bukit Jonggol Asri. Dari Jakarta, Ajeng Ulandari, Ade Supriyatna, AY News, melaporkan.